Intro Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan Bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita semua tetap berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan Saudara, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari Masmur pasal yang pertama ayat yang kedua Mari kita baca bersama-sama Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Saudara, dalam ayat ini Pemasmur sedang menyampaikan sifat dan keadaan orang saleh Pemasmur menyebutkan ciri-ciri orang yang hidupnya benar Nah kita akan melihat ciri-ciri tersebut Yang pertama adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Artinya seseorang yang menyukai firman Tuhan akan merasa bersuka di dalamnya Walaupun mungkin firman Tuhan sedang berbicara mengenai hukum atau larangan yang tidak menyenangkan Tetapi karena itu adalah firman Allah yang kudus Adil dan baik maka dia pun tetap bersuka di dalamnya Tetapi karena itu adalah firman Allah yang kudus Yang kedua adalah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Merenungkan firman Tuhan berarti bercakap-cakap dengan diri sendiri Mengenai pesan-pesan Tuhan yang terkandung di dalam firman Tuhan Pesan-pesan ini harus benar-benar meresap dalam diri kita Sampai kita mengalami kuasanya di dalam diri kita sendiri Ini berarti kita harus terus menerus mengingat pesan firman Tuhan Sambil melakukan aktivitas kita sehari-hari Kita harus membiasakan diri untuk terus menerus memperhatikan firman Allah Sebagai pedoman bagi segala perbuatan kita Dan sumber dari segala penghiburan kita Saudara yang terkasih melalui renungan hari ini Kita kembali diingatkan bahwa orang yang salah atau orang yang benar Bukan saja harus berketetapan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam Tapi juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari Baik itu dalam pekerjaan dan pergaulan Bahkan dalam istirahat dan tidur di setiap malam Saudara demikian firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah memberikan kami kesempatan pagi hari ini Untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang kembali mengingatkan kami bahwa firman Tuhan bukan saja untuk kami baca Tetapi untuk kami renungkan dan kami lakukan dalam setiap hal dalam kehidupan kami Ya Tuhan kiranya Tuhan yang akan menolong dan memahukan kami Untuk terus melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami Dalam namamu Tuhan kami berdoa menyerahkan hidup kami Haleluya Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!